Intro Lagi dan lagi, warga tuban menjadi korban penipuan investasi bodong. Untuk meyakinkan calon korban, pelaku menjajikan dengan bagi hasil yang cukup fantastis. Setelah ramai korban investasi bodong dengan modus trading yang kerugiannya hingga 4 miliar, kini tuban kembali dibuat heboh dengan kasus penipuan bermodus investasi klinik kecantikan. Korbannya adalah seorang pengusaha perempuan yang tinggal di Kelurahan Gidongombo, Tuban, Jawa Timur, berinisial LF, usia 42 tahun. Ia menjadi korban dugaan investasi bodong yang dilakukan oleh FF, usia 25 tahun warga Dukun Gresik. Jika dihitung, LF telah mengeluarkan uang sebanyak 700 juta rupiah sejak September 2021. Ia dijanjikan keuntungan senilai 40 persen. Lantaran keuntungan yang dijanjikan tak kunjung cair, pada hari ini LF melaporkan pemilik salah satu pusat kecantikan di Gresik itu ke Mapolres, Tuban. Dengan didampingi kuasa hukumnya, LF melaporkan ke unit 2 Satres Krim Polres, Tuban. Dengan membawa barang bukti, ia berharap pelaku segera ditangkap dan uangnya bisa kembali. Bu, kok bisa awal kenal dekat dengan RJT gimana? Iya, saya pelanggannya di skincare di kliniknya. Sejak 2000? Saya sekitar, kenalnya saya satu tahun yang lalu. Pelanggan? Iya. Bu, itu menawarkan apa bagi ya, Bu? Ya, investasi bagi hasil. Tapi sampai 2 bulan ini nggak pernah dapat apapun? Bukan 2 bulan, 5 bulan ini. Oh, sudah 5 bulan? Iya. Oh, sejak September, Bu, ya? Iya. Keuntungan apapun nggak pernah dikaitin? Nggak ada sama sekali. Malah saya pernah, saya bilang sama FZ, saya minta uang 15 juta, ada kebutuhan di rumah, saya ditransfer uang 500 ribu rupiah. Kerugiannya, Ibu, sampai berapa? 700 ribu rupiah? Ya, kurang lebih 700 ribu rupiah. Terus yang dijanjikan akan dikembalikan? Yang dijanjikan akan dikembalikan 951 ribu rupiah. Kliniknya di Tuben itu rencananya di mana? Kalau saya masih disuruh untuk cari-cari, tapi sampai saat ini saya masih belum dapat. Oh, disuruh cari tempat ya? Iya, selalu disuruh mencari, tapi saya belum dapat gitu. Tapi belonya juga bilang, kalau ada cabang di Surabaya Pakuwon sama di Gediri, yang saya tahu di Lamongan sama di Gresik, yang saya tahu sendiri. Ada, Bu, itu, Bu, yang Lamongan di Gresik? Ada, ada, Pak. Sampai saat ini lost contact? Saat ini iya, saya telepon nggak pernah dianggap, saya WA pun nggak pernah mau baca. Pernah didatangi ke Gresik, Bu? Sering. Sering, saya udah sering. Kliniknya? Iya, malah saya pernah disuruh ke sana, saya dikasih tahu bahwa uang 1 miliar udah di atas meja. Saya disuruh ke sana, bawa tas rensel, Bu, ini uangnya cash, hati-hati ya, Bu, kalau bawa uang. Terus saya ke sana, bawa tas rensel, kelemongan ternyata nggak ada uang, malah belionya di Surabaya. Saya ditipu. Udah, saya dibohongi, maksudnya. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.